Ya udah, kalau misalkan... Makanya, Mbak, ya kok udah sama cewek lain? Ini, kita berangkat aja deh. Eh, Mbak, kamu ini kurang ajar banget ya! Ya ampun! Baru putus sama aku udah sama cewek lain. Kamu tuh sadar, kamu tuh sekarang posisinya cuma sebagai ojol! Mbak, jangan mau sama dia, Mbak! Tapi aku heran ya sama minggu. Akhir-akhir ini, dia sering marah-marah nggak jelas kan. Padahal aku nggak pernah punya salah sama minggu. Ya bukan nggak pernah punya salah sih. Tapi kan kalau misalkan marahnya tanpa alasan... Ini kan juga pertanyaan besar buat aku. Kalau kayak gini sih, aku jadi ragu nih sama minggu. Mana caranya ya, biar aku tahu... Kalau misalkan minggu ini bener-bener tulus sama aku atau nggak. Masalahnya kan aku juga udah ditekan, nikah sama orangku aku kan. Sedangkan aku masih belum yakin sama minggu. Oh iya. Kenapa aku nggak minta bantuan Sofian, weh? Maka aku hubungin Sofian aja ya. Biasanya kan jam segini dia... ...mangkalnya di daerah sini. Halo, Assalamualaikum Yan. Kamu lagi makan di mana sekarang Yan? Nah kebetulan nih, aku lagi ada di taman. Nah kalau bisa kamu kesini Yan, kalau misalkan masih belum dapet orderan. Aku ada perlu sama kamu, aku butuh bantuan kamu Yan. Yaudah, buruan ya, aku tungguin ya. Oke, Assalamualaikum. Kenapa aku nggak kepikiran ya? Seharusnya, aku dari dulu nih minta bantuan sama Sofian. Jadi terlaki, aku bakalan jemput Windy. Atau aku tungguin Windy di sini, aku ajak ketemu. Dan aku bilang sama Windy, kalau misalkan pekerjaan aku yang sebenarnya hanya seorang ojok. Nah kalau misalkan Windy ini bener-bener tulus sama aku, dia pasti nggak bakalan keberatan dong apapun pekerjaan aku. Bagian, selama ini aku juga terlalu manjain Windy. Udah deh, terlalu aja aku harus ngomongin semuanya sama Sofian. Kita tungguin di sini aja deh. Alhamdulillah, bang. Hai, bang. Kamu, apa kabar Yan? Ya, Alhamdulillah. Bang Hindri gimana, bang? Alhamdulillah, baik juga Yan. Ya udah, sambil duduk-duduk aja, bang. Kan, ini udah biasa sangat tempat duduk. Aku, bang. Kebetulan, barusan aku udah baru deket-deket sini kamu yang pas telepon, bang. Kan kamu tahu sendiri, bang. Aku tiap hari, makanya emang di sini, bang. Nah, ya itu Yan. Makanya, aku keinget kamu ya. Kamu pernah bilang sama aku, kalau kamu juga sering mantal di sini. Makanya, aku sekalian telepon kamu tadi. Aku sebenarnya, di sini ini lagi ada janjian sama pacar aku, si Windy. Nah, biasanya kan dia minta jemput. Nah, ini temen-temenan dia minta jemput sama aku ya. Nah, akhirnya aku langsung ke sini. Oh ya, emang sekarang kamu nggak kerja nih, bang? Nah, kebetulan sekarang aku lagi nggak kerja, aku lagi ambil cuti. Nah, biasanya sih, kalau aku kerja, Ginde itu nggak jajak-jajak keluar. Pas giliran aku cuti, dia itu malah jarang bisa keluar gitu. Kok kayaknya kebalik tuh, Pak? Nah, ya itu. Makanya, aku juga serba bingung. Apa karena aku terlalu manjain dia, atau karena aku terlalu nurutin maunya dia, akhirnya dia jadi kayak anak-anak kayak gini ya. Ya, aku kan juga harus introveksi diri juga. Dan, sebenarnya aku lagi ada kendala satu halnya. Masalah? Ya, masalah hubungan aku sama pacar aku ya. Jadi kan kamu tahu sendirian. Keluarga aku ini sekarang lagi letakkan aku buat segera menikah. Karena memang kan sekarang aku lagi bekerja di perusahaan, dan mereka menganggapnya aku udah siap menikah gitu. Nah, tapi di sisi lain, aku kan sekarang lagi deket sama mindi, pacaran sama mindi. Dan aku masih belum yakin sama dia. Ya, yang buat aku gak yakin sih ya. Sebenarnya, dia itu kan selama ini selalu aku turutin. Apa maunya dia? Mau belanja, ya aku turutin. Mau jalan-jalan, aku turutin. Gak peduli aku lagi sibuk atau enggak. Aku sempetin lah buat jalan sama dia. Tapi dia tuh gimana ya? Kalau misalkan aku gak bisa, dia malah marah-marah agak jelas. Giliran aku cuti kayak gini. Nah, dia itu bilangnya gak bisa. Padahal ya, dia sendiri yang... minta buat ketemu hari ini. Dan ketika aku udah cuti, dia malah bilang gak bisa. Ya, jelas aku paksalah yang buat ketemu sekarang. Nah, jadinya aku juga berpikir ya. Sebenarnya, Windy ini serius atau enggak sama aku. Itu hal yang pertama. Nah, yang kedua ya. Yang kedua, aku pernah nih nyoba. Kalau misalkan aku bilang gak punya duit. Dia malah gak bales cetakku sama sekalian. Selama dua hari berturut-turut. Giliran aku bilang bakalan traktir dia buat belanja. Dia langsung respon aku. Dia yang jadi pertanyaan sama aku. Sebenarnya, pacar aku ini pacaran sama aku. Karena memang tulus sama aku. Atau karena cuma harta aku aja ya. Nah, itu tuh bak yang jadi masalah. Kamu bener sekali, Pak. Bener kan? Sekarang bener sekali, Pak. Apalagi, kamu udah... Bicaranya masalah. Ini kebarusan, Pak. Kalau kamu gak mengeredeki dulu, Pak. Waduh. Bahaya zaman sekarang. Kamu tahu sendiri, Pak. Nah, itu yang makanya. Aku kan jadi bingung. Nah, tadi pas aku nyapai di sini. Aku keinget sama kamu, Yan. Kamu kan kerja jadi ojol. Kenapa kalau misalkan aku tuker posisi sama kamu, Yan. Biar aku tahu sebenarnya pacarku ini. Beneran serius atau enggak sama aku. Kalau misalkan dia beneran serius, Yan. Dia enggak bakalan peduli masalah kerjaan aku. Kecuali dia enggak serius. Dia bakalan keberatan dan bakalan ninggalin aku, Yan. Menurut kamu gimana, Yan? Kayaknya menurut aku sih. Kamu bener banget, Pak. Ini bisa dicoba loh, Pak. Kan gue ngebuktiin aja, Pak. Nah, ya itu makanya. Nah. Aku bakalan ganti, Yan. Kerjaan kamu selama sehari ini. Orderannya berapa, nanti aku ganti. Nah. Buat aku juga biar agak sedikit berkesan nanti. Kalau misalkan ada orderan. Satu aja jangan banyak-banyak ya. Setelah aku ketemu nih. Misalkan aku sukses atau enggak sama pacar aku ini. Dian rim aku atau enggak. Nanti misalkan ada satu orderan ya. Kamu kasihkan sama aku aja. Aku pengen. Ya sekali-sekali lah. Aku pengen coba mau jadi ojol gitu. Nanti kamu kirim alamatnya aja. Kalau misalkan ada orderan. Aku langsung. Yang jemput nantian. Gimana? Siap, baik. Sekarang karena kita udah tukar posisi. Kamu bawa mobil aku yang. Waduh. Kamu bebas mau kemanapun. Kamu cari makan. Di dalam itu, di dalam kotak. Itu ada duit. Kalau cuma buat makan kamu cukup. Bensinya tidak full. Aku enggak biasa makan di ini. Baik kan. Kamu terserah aku biasanya makan di warung. Sebelah sana tuh, Baik. Ya udah deh. Terserah kamu yang. Kamu makan di mana aja. Yang penting. Kunci motor kamu kan ada di motornya. Kunci kebaik. Udah. Udah. Kalau gitu. Kamu segera berangkat. Aku mau nunggu. Pacar aku di sini. Berarti kamu. Sekarang. Gak mau pakai. Jacket aku ini, Baik. Nah. Jacketnya lupa. Yang mana ada kan. Ojol gak pakai. Jacket ya. Tapi baik. Udah. Gak apa-apa buka aja ya. Maafkan kamu. Kayaknya. Gak cocok. Misalkan pakai. Kayak ini, Baik. Ya. Kata siapa. Siapa. Jangan lupa ya. Nanti kalau misalkan ada orderan. Kamu segera. Hubungin aku. Oke. Siap. Nanti aku langsung jemput nih. Aduh. Kayaknya. Kalau misalkan dipakai kamu kekecilan, Baik. Tapi gak apa-apa lah kan. Yang penting. Cocok kok ya. Aku juga pernah sih sekali dulu bantu teman aku buat kerja aja di Ojol. Sekali aku juga pengalaman ya. Kayaknya sekarang. Aku boleh. Ya gayaan dulu bentar nih, Baik. Ya udah. Kamu bawa aja tuh mobil aku ya. Udah. Kalau misalkan gitu. Aku mau cari makan dulu ya, Baik. Siap. Udah. Karena ada orderan. Aku langsung kirim alamat kamu nih, Baik. Siap. Udah. Selamat pagi, Baik. Assalamualaikum. 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 Aduh. Aku pengen tau nih tak lagi responnya ini gimana ya. Atau aku kesana aja kan dia. Udah deh aku ke Tanah dulu deh. Ke Blok. Ini Mba Yu dimana ya. Telepon gak diangkat. Nunggu dimana lah enaknya. Ngapain si ketemu disini. Wah. Baik kamu. Sorry. Kamu ngapain pake jaket kayak gitu. Eh. Kamu pake motor. Iya Win. Jadi. Jadi gini Win. Kenapa aku ngajak ketemu disini. Karena ada hal penting yang aku ngomongin sama kamu Win. Apa sih. Udah. Kita cari tempat duduk dulu disana. Biar enak. Bisa kamu buka aja gak jaketnya. Iya aku bakalan buka. Tak lagi udah. Kita kesana aja yuk. Nah kita duduk di disini aja dulu. Jadi gini Win. Kenapa aku ngajak kamu ketemu sekarang. Meskipun kamu bilang gak bisa kan. Jadi. Aku paksa buat ketemu sekarang. Karena ada hal penting yang mau aku ngomongin sama kamu. Apa Bay. Gak dari kemarin kemarin kan. Kalau aku sibuk. Aku lagi kerja. Kamu minta ketemu terus. Kalau misalkan gak aku turutin kamu marah. Giliran aku sekarang. Udah gak kerja. Kamu gak kerja. Mau ketemu sama kamu. Kamu malah bilang gak bisa. Ya karena aku udah males sebenernya Bay. Terus kamu gak ngertiin sih. Aku jujur sama kamu Win. Selama ini kan. Aku belum pernah. Gak ngurutin maunya kamu. Kamu mau jalan-jalan. Selalu butuh rutin. Mau belanja. Selalu aku turutin. Nah sekarang mungkin kayaknya udah saatnya. Buat aku ngomong sama kamu. Aku sebenernya selama ini. Bukan kerja di perusahaan. Aku gak punya perusahaan. Terus. Makanya aku gak pernah nunjukin sama kamu. Dan kenapa aku gak pernah ngajak kamu ke rumah. Karena aku takut. Kalau misalkan kamu tahu. Posisi yang sebenarnya. Kamu gak bakalan terima. Kamu. Ya pekerjaan aku yang sebenarnya ini. Seperti yang kamu lihat. Gak mungkin baik. Baik aku udah. Tahu banget kalau kamu kerja di perusahaan. Baik gak mungkin tiba-tiba kamu jadi ojol kayak gini. Ya gimana. Jadi kamu selama ini bawangin aku baik. Ya aku bukan bohong. Ya sama aja dong. Aku merasa tertipu disini. Aku dipecat. Dipecat. Dan sekarang aku mau jujur sama kamu. Aku dipecat udah sekitar 4 hari yang lalu. Makanya aku bilang cuti sama kamu kan. Dan sekarang kamu juga baru bilang bisa. Ya aku mau jujur masalah ini sama kamu. Karena aku pacaran sama kamu udah lama. Ya aku butuh dukungan dari kamu. Kamu butuh support dari kamu gini. Dan aku berharap ya kamu masih bisa mau nerima aku. Meskipun. Baik kamu sadar gak sih kamu. Kalau kamu tuh cuma sekedar ojol. Kamu masih mengharap apa dari aku. Kamu pasti udah tau dong resikonya gimana. Ya aku gak tau resikonya. Makanya aku tanya sama kamu. Terus gimana sama hubungan kita. Masa cuma gara-gara kamu tau kalau misalkan aku jadi ojol. Baik ini bukan masalah sepilih ya. Tolong kamu jangan bilang cuma. Terus? Kamu pakai ceket ojol kayak gini aja. Aku udah malu banget duduk sama kamu disini. Oh gitu. Tapi dari kemarin-kemarin kamu kok gak pernah bilang malu sama aku. Katanya kamu bangga sama aku. Ya karena aku taunya kamu tuh kerja kantoran. Kamu kerja di perusahaan. Berarti kamu cuma mandang aku. Kamu pacaran sama aku. Cuma karena pekerjaan aku aja. Karena duitku aja. Ya enggak. Karena aku harus tanya langsung sama kamu. Berarti bener kan selama ini. Kamu mau pacaran sama aku. Cuma gara-gara hartaku aja. Baik. Realistis aja deh. Kalau kamu jadi ojol. Perbedaannya kalau kamu dikerja di perusahaan. Dan posisi kamu yang sekarang ini. Kamu masih bisa gak menuhi kebutuhan aku. Gak bisa kan. Terus kamu nanya nih. Serius apa enggak hubungannya. Kamu pikir mau nikah gitu. Aku mau nikah sama ojol. Mau dimakan apa aku sama kamu. Aku juga gak berharap gitu. Karena aku udah bakalan. Pasti gak bisa menuhi seluruh kebutuhan kamu. Iya lah jelas. Tapi setidaknya aku masih tanggung jawab. Kalau cuma urusan makan dan kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah aku bakalan tanggung jawab. Makan doang. Kamu tau sendiri kan aku dari kemarin belanjanya kayak gimana. Nah itu salahnya aku. Aku terlalu manjain kamu. Makanya ketika ada di posisi seperti ini. Ya. Ada di posisi seperti ini. Kamu gak bisa nerima gitu. Ya kalau misal kamu dari awal udah gak kayak gitu sama aku. Ya aku dari awal udah gak mau sama kamu. Oh. Ya udah. Berarti sekarang udah jelas. Gak perlu panjang lebar lagi. Berarti kamu selama ini mau pacaran sama aku. Cuma karena hartaku aja. Udah selesai. Itu udah. Cuma jelas. Ya udah. Kalau gitu sekarang. Terserah kamu mau apa. Aku udah. Tahu semuanya Win. Udah deh. Sekarang aku putus aja sama kamu. Kalau aku tau kamu ini kayak gini dari dulu. Aku bakal putusin kamu. Lewat telepon aja gak perlu kesini. Buang-buang waktu tau gak. Oh. Semudah itu ya kamu. Bilang putus sama aku. Padahal. Aku gak perlu bikin dua kali juga kali mau putusin kamu. Waktu terakhir kita ketemu. Kamu bilang bakalan setia sama aku Win. Kamu bakalan terima aku apa adanya. Dan bakalan selalu support pekerjaan aku. Setelah sekarang aku ada di posisi seperti ini. Kamu mau seenaknya bilang mau putus sama aku. Kamu punya hati atau gak Win. Ya. Aku support pekerjaan kamu. Aku gak pernah kepikiran kalau kamu bakal jadi ojol kayak gini. Support ya support tapi gak ojol juga kali, Bay. Aku heran ya. Kenapa masih ada perempuan seperti kamu di dunia ini Win. Seharusnya dari awal aku udah tau kalau misalkan kamu itu bukan perempuan yang baik. Bay kamu gak usah ngomong perempuan baik atau enggak. Pasti malu lah Bay kalau misal cowoknya cuma ojol kayak gini. Ya udah lah terserah kamu Win. Yang penting sekarang aku udah tau ya. Kamu pikir cuma kamu yang mau sama aku. Banyak perempuan di luar sana yang lebih cantik dari kamu. Yang bakalan mau jadi pacar aku meskipun aku jadi ujol kayak gini. Kamu cari aja kalau bisa. Ya udah kita buktikan nanti ya. Aku atau kamu yang bakalan nyesel. Karena kamu yang udah putusin aku. Aku bakalan pastikan kamu bakalan nyesel dan minta balikan sama aku. Tapi mohon maaf. Sekali kita putus gak bakalan pernah ada kata balikan lagi. Ya udah. Oke aku pegang kata-kata kamu dan kamu juga pegang kata-kata aku. Aku gak bakalan pernah mau balikan lagi sama kamu. Dan aku pastikan kamu bakalan nyesel dan minta balikan lagi sama aku. Dan aku gak akan ketemu sama kamu lagi. Kamu tuh cuma pengganggu doang. Di hidup aku Bay. Ya udah. Ini sekarang aku pergi aja. Awas ya kamu gangguin aku lagi. Oh ya udah silahkan pergi. Aku juga gak butuh sama kamu. Ke dasar perempuan gak tau malu. Aku gak nyaka banget nih sama jawaban bindi. Yaudah deh gak apa-apa. Yang penting aku udah tau. Ini juga salah satu resiko aku. Sakit hati banget sih sebenernya. Tapi ya mau gimana lagi ya. Pas aja tuh bindi. Nah ini Sofian kok ngasih orderan nih. Ini berarti di daerah sini juga nih. Udah deh. Daripada aku cuma pusing mikirin bindi. Mending aku jemput ini aja deh. Itu juga udah dikasih orderan sama Sofian. Tarik dulu deh. Aku mau nge-nge-nge-nge-nge aja deh. Halo? Fit kamu dimana? Fit bisa jemput aku gak? Ya udah. Ya udah aku mau ke kantor kamu. Pokoknya aku mau ketemu kamu sekarang. Aku lagi sumpah ya nih. Tak apa aku ke kantor kamu aja. Ya udah aku pengen jadi sesuatu sama kamu. Ya udah. Ya aku sana ya. Ya. Ini windi gimana? Aku khawatir. Kenapa-napa sama dia. Dia tuh gak seperti biasanya. Nelfon. Kakku. Dan panik banget. Tuh. Gwyn. Loh. Kamu gak apa-apa? Kamu kok. Disini aku baru aja mau ngatur kamu. Kamu nanti kantor. Kok tiba-tiba disini. Ya aku gak khawatir sama kamu. Makanya aku langsung kesini gitu loh. Sampai-sampai. Mobil aku aku parkir sana sekimpannya. Aku. Kamu gitu loh. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Cuma aku lagi sebel banget sekarang Fit. Sebel kenapa? Hah? Apa ada orang yang menyakitin kamu? Atau ada orang yang ngusirin kamu? Ada. Siapa? Mantan apa? Bayu. Kamu tau kan? Emang kamu di apanya? Bukannya kamu kemarin masih pacaran sama dia. Kenapa kamu udah bilang mantan sama dia? Hah? Ya udah aku mau cerita sama kamu ya. Ya udah cerita aja. Jadi. Dia baru diceritakan. Dari kantornya Pak Tariang lalu. Terus. Aku baru tau kalau dia ternyata jadi ojol sekarang. Ya. Ya. Kamu ngerti kan sama aku? Aku pasti langsung putusin dia lah. Masa aku pacaran sama ojol sih? Berarti kamu putus sama dia. Karena dia udah gak kerja di kantoran lagi. Kerja sebagai ojol sekarang. Iya. Ya. Tapi kamu udah pas kan? Udah yakin putusin dia? Ya udah. Karena dia sekarang udah kayak gitu. Ya udah gak apa-apa. Kalau kamu udah gak nyaman. Dan. Dia itu. Menurut kamu udah gak bisa mengenangi apa yang kamu mau. Ya gak bisa. Aku tuh sebelum dia jadi ojol. Aku tuh masih bisa beli beli apa yang aku mau. Pas dia yang beliin. Kalau sekarang mah dia bisa apa? Bapak paka minumnya aja paling dia susah. Terus maunya kamu sekarang apa? Aku kan disini manggil kamu. Karena. Ya aku kan tau kamu dari kemarin kamu gimana. Cuma aku bilang aku punya pacar. Eh. Terus. Aku pikir. kan. Mending kamu gitu. Kamu kan sekarang udah jadi manajer kan. Iya. Ya. Aku harus realistis dong. Kan emang sekarang. Yang dibutuhin ya. Yang kayak kamu. Ya ya ya. Aku paham. Tapi aku gak mau. Aku cuma dijadikan belambeasan aja. Enggak. Aku gak. Aku mikir kalau kamu tuh yang terbaik daripada dia. Aku tuh maunya ya. Kamu tuh tulus. Cinta sama aku. Ya aku tulus. Karena kan. Sekarang. Kamu udah sukses kan. Iya. Jadi. Kalau mau kan. Bisa disurusuin ke dunjangan yang lebih serius. Gitu loh. Ya udah kalau. Itu menurut kamu. Tapi aku gak mau ya. Kamu itu udah dimaku. Cuma gara-gara. Kamu tuh lagi sakit hati. Enggak. Ya aku emang lagi supek sekarang. Cuma. Cuma. Denger adanya kamu. Mungkin aku sekarang udah tenang gitu loh. Ya. Enggak. Aku kalau pacaran. Aku gak mau main-main. Ya sampai-sampai. Aku juga. Cuma. Karena dia. Aku tau. Dia udah. Udah gak sukses lagi sekarang. Jadi. Apalagi yang bisa diharapin. Gitu kan. Masa nanti aku makan aja susah. Ya udah. Sekarang kamu gak usah mikirin masalah matang kamu ya. Kalau kamu emang bener-bener serius sama aku. Dan kamu mau jadi pacar aku. Aku bahagia dan. Emang itu yang aku inginkan dari kemarin. Dan. Kalau masalah duit. Kamu tenang aja. Aku bisa menuhi apa yang kamu mau. Dan apa yang. Bisa kamu senang. Ya. Kamu gak usah khawatir kalau misalnya itu. Tapi aku gak mau. Kamu tuh ketika pacaran sama aku. Kamu masih main-main sama laki-laki lain. Enggak. Aku. Aku cuma sama kamu ngancok kok. Dari dulu. Meskipun aku sama Bayu. Tapi aku. Sering sama kamu. Karena kan. Kamu sendiri di Bayu gak pernah ada waktu. Buat aku. Jadi ya tergantung cowoknya lah. Cuman. Kalau kali ini mau disurusin. Aku gak mau main-main lagi deh. Ya. Aku tuh maunya serius. Masalahnya kan. Karir aku sekarang udah bagus. Dan. Untuk menata masa depan. Kayaknya aku udah. Mampu deh. Ya. Tinggal aku cari calon penamping aja. Dan aku emang. Udah dituntut sama keluarga aku. Untuk cepat-cepat nikah. Dan kalau kamu mau. Jadi. Nantinya. Jadi. Istri aku. Ya aku bakal kenalin kamu. Sama keluarga aku. Sia maulah. Gimana? Mau ketemu hari ini semua orang tua kamu. Jangan terburu-buru lah. Ya gak apa-apa. Kan lebih cepat lebih baik. Kita kan masih. Baru pacaran nih. Kita belum ngapa-ngapain kok. Maksudnya. Kita belum. Jalan. Kamu belum. Beli. Baju. Buat ketemu sama orang tua aku. Belum. Beli baju kan. Kayak gitu loh. Maksud aku. Tapi kamu ngertin aku. Karena aku disini. Bukan mau. Yang jadi kayak cewek murahan gitu. Cewek matre maksudnya. Iya. Jadi cewek matre. Karena kan emang. Cewek tuh harus matre sih emang. Tapi aku gak terlalu kayak gitu sebenernya. Wajar kalau perempuan. Terlalu malu. Kalau misal aku harus sama Wojol. Iya. Wajar kalau perempuan itu emang. Mencari laki-laki yang sudah mapan. Karena nantinya. Laki-laki itu. Bertanggung jawab penuh. Atas kebahagiaan. Istrinya. Bener. Dan belum lagi. Nanti. Buat kebutuhan. Anak lah. Itulah. Iya gak? Iya. Kamu gak overthinking lagi. Karena aku bakal main-main lagi sama cowok. Ya. Tinggal kamunya aja. Kamu memang mau serius. Atau enggak sama aku gitu loh. Kamu tau sendiri. Kan aku jadi dulu kemana-mana sama kamu. Mesti kemana aku udah sama Bayu itu. Tapi kamu udah ngambil keputusan. Yang tepat. Apa enggak nih? Kamu utusin. Udah tepat banget menurut aku. Karena. Aku tadi emang langsung kepikiran kamu. Aku gak mikirin siapapun yang perlu aku hubungin. Pertama kali itu kamu. Soalnya kamu udah lama pacaran sama dia gitu loh. Pasti. Bayu itu sakit hati. Ketika. Enggak. Aku liat dia biasa aja kok. Karena mungkin dia udah tau resikonya. Kalau misal dia. Gak kayak dulu lagi. Mungkin dia. Bakal kehilangan aku. Dia udah tau pasti. Ya bagus lah. Kalau kayak gitu. Oh iya. Berhubung aku masih ada. Meeting sama klien. Oh iya. Maaf ya. Aku ganggu kamu ya. Kamu harus kerja kan. Ya gak apa-apa. Aku barusan udah pending kok. Setengah jam. Begin aja deh. Aku takut. Terjadi apa-apa sama kamu. Kalau kamu ditinggal sendirian disini. Gimana kalau aku. Gak apa-apa. Aku ajak kamu kantor dulu. Apa? Serius. Serius lah. Masa aku gak serius. Enggak. Enggak ganggu kamu. Enggak ganggu. Aku ada kok. Ada yang kosong disana. Yaudah deh. Kalau gak apa-apa. Aku baru pertama kali sih diajak sama cowok ke kantornya. Atau gak. Itu gak pernah kayak gitu sama aku. Atau gak kamu nanti nunggu di ruang tamu. Enggak. Aku nunggu di luar aja deh. Jangan di luar lah. Yang gak enak sama yang lain. Misalkan kamu. Pacar aku. Nanti kamu dikira gak profesional. Pacar dong. Bukan istri. Gapapalah ya. Nunggu di luar aja. Yaudah gampang kalau misalnya itu. Yaudah. Yang penting kamu ikut aku aja. Ya. Jangan disini. Nanti kalau kamu pulang. Kamu masih naik kojol. Biar aku yang ternyata langsung ke rumah kamu. Iya. Ya. Kamu udah makan belum? Belum. Tapi gak apa-apa. Kamu ketemu klien dulu. Nanti pulang kamu kerja. Kita makan. Yaudah gini aja. Supaya perut kamu itu terisi. Aku belikan. Makanan. Perut kamu baik banget sih. Padahal kamu udah niped banget. Jangan. Ya kan. Kamu sekarang baik dari aku. Ya aku baik. Jangan sama kamu. Yaudah. 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 Ke mobil aku ya. Kasih ya. Ke mobil aku. Ini kan. Aduh. Semoga aja tuh gak ketahuan nih. Tapi. Ini siapa yang order ya. Berarti. Karyawan disini. Semoga aja gak sampai ketahuan nih. Mas. Loh. Bayu. Wah. Ternyata. Kamu. Ojalnya. Berarti kamu yang order. Iya. Kamu. Kamu. Kamu kerja di perusahaan ini. Eh. Iya sih. Aku kerja di perusahaan ini. Oh. Eh. Kamu apa kabar put? Iya. Kabar aku alhamdulillah baik. Terus kabar kamu gimana kok? Kamu sekarang kerja wajon? Alhamdulillah. Aku sekarang baik put. Ya aku sebenernya. Gimana ya put. Ketemu sama kamu kayak gini. Secara gak sengaja. Aku sebenernya gak enak sama kamu put. Karena aku. Ngerasa. Kita punya banyak salah sama kamu put. Oh iya. Eh. Kalau misalkan kamu keburu. Kita langsung berakat aja nih. Oh. Enggak begitu keburu kok. Mending kita ngobrol aja dulu yuk. Oh yaudah. Kita ngobrol disini. Tapi gak apa-apa. Gak kira dimarahin nih sama. Bos kamu disini. Gak apa-apa kok. Sekarang waktu istirahat aku kok. Gak udah. Hmm. Oh iya put. Eh. Kamu udah lama kerja di perusahaan ini tuh. Ya. Gak begitu lama sih. Agak. Satu bulanan ini aku baru kerja disini. Kamu kerja sebagai apa disini? Bu. Aku sebagai asistennya Pak David. Asistennya Pak David. Pak David ini. Yang manager bukan? Pak David itu manajernya. Tapi yang punya perusahaan ini aku kurang tau juga sih ya bai. Ini kan baru sih kan ya. Masih sekitar. 7 bulanan lah. Ya aku tau kalau perusahaan ini. Dan aku gak nyangka aja bud. Kenapa kok bisa secara kebetulan kayak gini ya. Karena gini bud. Aku sebelumnya mohon maaf sama kamu bud. Karena dulu tiba-tiba aku langsung gak ada kabar. Waktu aku lagi deket-deketnya sama kamu. Karena memang posisi waktu itu. Aku harus keluar kota bud. Aku harus keluar kota. Karena. Aku harus cari pengalaman disana bud. Udah lah gak apa-apa. Itu kok masalah dulu. Ya. Aku harus gimana. Yang tinggalin aku juga kamu. Nah makanya. Justru itu. Aku gak enak sama kamu bud. Sebenernya aku bukan mau tiba-tiba ngilang sih bud. Aku. Mau sempet. Nelfon kamu. Tapi aku takut kamu. Marah gitu. Takut kamu kepikiran. Dan aku takut ganggu aktivitas kamu disini. Karena aku tau kan waktu itu. Kamu masih. Sibuk-sibuknya kuliah. Lagi menyelesaikan skripsi kamu. Kalo misalkan tiba-tiba aku ngabarin kamu. Aku tiba-tiba ada di luar kota. Takutnya malah ganggu konsentrasi kamu. Udah lah. Kamu gak usah bahas itu. Itu kan udah lama banget. Yang penting sekarang. Kita gak musuhan aja. Oh iya. Bukannya dulu kamu kerja di perusahaan ya. Aku dulu denger kabar dari teman kamu. Kamu kerja di perusahaan. Iya put. Jadi dulu waktu aku keluar kota. Aku memang. Kerja di salah satu perusahaan. Karena memang aku masih belum. Punya pengalaman waktu itu. Jadi aku jadi pengalaman. Aku berusaha buat jadi kerawan yang. Baik di sana. Tapi itu gak terlalu. Gak terlalu lama juga. Sekitar satu tahun. Setelah itu aku balik kesini. Nah nyampe disini. Sekarang itu main. Jadi ojol put. Dan. Apa ya. Aku juga. Baru diputusin pacar aku. Tadi. Diputusin? Iya. Karena. Dia tahu profesi aku. Sebagai ojek online. Dia malu. Sama temen-temennya gitu. Ya. Siapa sih perempuan yang mau. Sama. Laki-laki. Yang kerjaannya cuma tukang ojek. Seperti aku. Karena kan. Secara. Pacar aku ini. Anaknya. Gaun gitu kan. Temen-temannya juga. Pada. Ini semua. Keren-keren semua. Kalau misalkan. Pacaran aku itu ada-ada aja ya? Ya gak. Kalau misalkan dia tahu. Temen-temannya tahu. Pacarnya hanya seorang ojol. Dia pasti kan bakalan malu. Aku juga gak terlalu menyalahkan dia sih. Karena tahunya dia dulu waktu pacaran sama aku. Waktu aku masih kerja di perusahaan. Nah setelah aku dipecat. Aku jadi ojol. Dia malah. Mutusin aku gitu. Sekarang posisinya coba kita balik ya. Kalau kamu yang ada di posisi pacar aku. Mantan aku. Ya aku yakin kamu pasti bakalan ngelakuin hal yang sama. Meskipun caranya berbeda gitu. Mungkin cara kamu lebih halus. Ya gak lah. Malah aku dukung banget. Lihat profesi pacar aku itu apa-apa pun. Sampai dia sukses. Kedepannya. Pasti aku temenin. Ya itu kan. Jawaban orang yang belum pernah ngalamin. Kalau seandainya kamu udah ngalamin. Aku yakin. Kamu gak mungkin bakalan jawab seperti itu. Karena ya bud. Pacar aku ini persis jawabannya seperti kamu sekarang bud. Ya tapi bedanya. Sekarang karena posisi aku udah jadi ojol. Kamu ngomongnya posisi aku pasti jadi ojol. Kalau pacar aku. Waktu aku masih jadi perusahaan. Jadi aku masih lebih percaya sama kamu bud. Jadi gimana ya bud. Aku sebenernya udah dulu pengen ngubungin kamu. Tapi aku sekarang udah sadar diri bud. Kamu udah kerja di perusahaan yang bagus kan. Posisi kamu asisten manajer itu posisi yang tinggi. Sedangkan aku cuman ojol. Ya aku udah ngerasa gak pantas aja gitu. Sebenernya duduk berdua sama kamu sekarang. Aku udah ngerasa gak pantas bud. Seorang ojol duduk sama. Karyawan yang posisinya seperti kamu bud. Apa sih bud. Kita tuh sama-sama kerja sama orang. Ya emang sih. Kecuali ini perusahaan. Aku. Mungkin kamu agak sedikit malu. Tapi kita sama-sama kerja di perusahaan orang. Iya sih bud. Tapi gimana ya. Aku sebenernya kaget aja sih. Sama jawaban kamu barusan. Kamu tetep gak berubah bud. Kamu selalu menghargai orang lain. Karena memang waktu aku kenal sama kamu pertama kali. Iya. Kamu emang seperti ini. Sebelum kamu punya pekerjaan masih kuliah. Dan sampai sekarang kamu udah pekerjaan. Udah ada pekerjaan pun. Kamu masih tetep berendah kayak gitu. Artinya kamu masih mau menghargai orang lain yang jauh di bawah kamu. Itu yang paling aku seneng dari kamu. Ya kalau seandainya sih. Ada laki-laki yang sekarang lagi sama kamu. Menurut aku. Dia itu adalah laki-laki yang paling beruntung di dunia ini. Itu bisa punya pacar seperti kamu. Atau pacar kamu jangan-jangan kerja di sini juga. Aku masih belum ada pasangan. Bye. Semenjak kamu pergi dari aku. Aku susah banget. Mau menemukan seseorang kayak kamu. Kamu itu ya gak usah bohong bud. Secara ya siapa sih laki-laki yang gak mau diketin kamu sekarang bud. Karena kan selain kamu jadi asisten manajer di sini. Kamu juga ya cantik gitu kan. Jadi kamu kalau misalkan bilang gak punya pacar itu suatu kebohongan yang besar bud. Kok kamu gak percaya sih? Beneran aku gak ada pasangan. Oke yang deketin aku itu banyak. Tapi itu tidak termasuk kriteria aku. Terus yang masuk kriteria kamu ojol seperti aku bud. Ya bisa jadi sih. Kalau misalkan kriteria kamu ini seorang ojol bud. Berarti aku ini masih bisa ambil formulir pendaftarannya dong bud. Boleh. Sangat dibolehkan. Kamu boleh daftar kapan aja. Karena pendaftaran itu 24 jam selalu kebuka. Terkhusus aku aja nih kan. Gak terkhusus orang lain ya. Orang lain gak boleh ada yang daftar. Makasih banyak ya bud. Kamu masih tetep mau baik sama aku bud. Meskipun aku udah pernah nyakitin kamu. Ya sebenernya udah aku jelasin tadi aku gak ada niatan buat kesana bud. Tapi ini yang selalu aku inget. Kamu tuh tetep baik sama siapapun. Bahkan orang yang udah sering nyakitin kamu kamu tetep baik pun. Ini perusahaan bagus ya. Wih keren banget ini perusahaan baru ya. Ya ini baru makanya aku langsung diangkat sebagai manajer. Oh ya gak apa-apa ya kak. Kalau kamu nunggu di sana dulu. Ya gak apa-apa lah kan-kan mau nunggu di luar. Soalnya aku masih mau tanda tangan. Kalau masalah meeting udah ada yang handle kok. Oh jadi kamu gak meeting kamu tanda tangan doang. Sebentar dong. Sebentar. Ya udah. Nanti kita langsung jalan-jalan. Gak apa ya. Jalan-jalan. Iya. Siap deh. Banget ya. Udah. Udah. Kalau misalkan. Aku nyoba ya kok udah sama cewek lain. Kita berangkat aja deh. Eh. Bayi kamu nih kurang ajar banget ya. Ya ampun. Baru putus sama aku udah sama cewek lain. Tuh sadar kamu tuh sekarang posisinya cuma sebagai ojol. Mbak jangan mau sama dia mbak. Apaan sih mbak. Aku sama bayi cuma order. Oh order kayak gini. Kamu tuh gatel banget ya bayi. Dia tuh ngegoda-goda mbak pastinya. Karena dia tuh baru putus sama saya mbak. Pasti dia cuma cari pilihan piasan di luar sana. Gini ya bin. Masuk banyak nih disini. Kamu apa-apaan sih bin. Aku sama kamu udah gak ada hubungan apa lagi. Ya. Jadi kamu jangan urus kehidupan aku ya. Aku udah gak bakalan ngurus kehidupan kamu. Mau aku ada hubungan. Spesial atau enggak. Sama orang yang disebelah aku. Itu bukan urusan kamu. Emang bukan urusan aku tapi. Ya terus ngapain kamu datang kesini. Kamu marah-marah. Seolah-olah kamu masih banyak jangan sama aku. Ya. Kita udah gak. Kan aku udah bilang sama kamu. Aku anggap aja. Aku sama kamu gak pernah ada hubungan. Jangan GR. Aku tuh cuma kaget. Aku kaget kalau kamu tuh tidak playboy. Kamu bilang aku playboy. Hah. Kamu tanya nih. Sama putri. Dia itu temen aku. Dia pesen ojol kesini. Kebetulan aku yang jemputin. Dan dia masih baik kok sama aku. Dia gak sosok-sokan gak kenal sama aku. Meskipun dia itu seorang asisten manajer disini. Ya kan aja cuma temen. Kalau misalnya kamu ajak dia jadi pacarnya. Dia mungkin gak bakal mau sama kamu. Ya mungkin itu pemikiran kamu doang. Emang banyak mau sama dia. Oh pemikiran aku sama kamu kan beda. Kuno banget ya mikirnya. Kamu pikirnya duit. Oh di duanya emang gak ada orang yang mikirin duit. Oh iya kecuali kamu. Kan cuman kamu yang mikirin duit disini. Putri aja ya. Dia yang punya pekerjaan bagus. Asisten manajer di perusahaan ini. Oh dia asisten manajer disini dan kamu cuma ojol. Kamu gak malu. Enggak aku gak malu. Kamu gak punya malu sih. Emang kenapa apa yang harus dia malu sih. Justru aku malu ketika aku masih pacaran sama kamu Win. Aku merasa malu ketika kamu bilang kamu baru putus sama aku. Seharusnya kamu bilang aku gak kenal sama kamu kamu gak kenal sama aku. Aku sangat malu Win punya mantan seperti kamu. Apalagi di depan putri. Kamu tau gak putri ini pernah deket sama aku. Tapi dia gak sama seperti kamu Win. Aku mimpi apa sih ya hari ini. Kenapa harus dua kali ketemu sama perempuan gak tau malu seperti kamu. Harusnya aku yang nanya begitu sama kamu. Terus kamu ngapain disini. Oh iya. Aku disini lagi nganterin pacar aku. Dan pacar aku adalah manajer di perusahaan ini. Pacar kamu. Kamu tau kan aku udah ngebuktiin kalau aku udah dapet yang lebih baik daripada kamu gak nyampe sehari. Banyak yang suka sama aku. Beda. Antara kamu laku keras. Atau kamu murahan. Yang namanya. Kalau murahan aku gak bakal dapet manajer aku pasti dapet orang-orang yang. Baru ya gak nyampe satu jam kamu putus sama aku. Gak nyampe dua jam. Kamu udah bilang. Kamu udah punya pacar. Artinya kan kamu sebelumnya udah deket sama laki-laki lain kan. Ya kenapa kalau emang harus ada cadangan kenapa enggak. Ternyata emang penting banget ya. Untung ada. Manager itu. Kalau enggak kan. Aku pasti bakal menyedihkan putus sama kamu. Justru ya aku sekarang udah seneng banget. Kenapa aku seneng? Karena aku udah putus sama perempuan. Kamu sekedar seneng. Aku bersyukur banget. Ya udah. Terus ngapain kamu masih ngelabrak aku barusan. Kamu dorong-dorong. Kamu bilang kalau aku playboy. Ternyata kamu sendiri. Yang ngelakuin hal itu. Kamu Win ya. Jangan lempar batu sembunyi tangan Win. Hah? Aduh baik. Kalau aku nih jelas-jelas sudah pasti banyak yang suka ya. Kalau kamu. Hah? Godain dia. Karena kamu pasti mau morotin dia. Karena kamu sekarang udah orang gak punya kan. Banyak yang suka. Kamu ngerasa paling cantik di sini. Hah? Ya buktinya aku bisa aja dapat manajer kayak pacar aku. Oh gitu. Ya kita lihat aja ntar lagi. Pacar kamu itu David berarti kan? Kamu kenal sama dia. Bagus dong. Jangan-jangan kamu sering nantriin dia gitu. Udah kamu gak usah banyak ngomong. Kita buktikan ntar lagi. David kenal atau enggak sama aku. Kamu nunggu David nih? Iya lah. Aku pasti nungguin dia. Bagus kalau gitu. Kamu nungguin dia juga. Kamu gak malu di sini. Ntar lagi kamu yang bakalan maluin. Kita lihat aja ya. Apa? Aku pasti bakal percaya diri banget dong. Ngenalin pacar aku ke kamu. Oh gitu. Aku bakal pamerin pacar aku yang gimana. Semoga aja ya. Apa yang kamu katakan itu sesuai dengan yang kamu harapkan. Ya pasti lah. Atau bahkan ntar lagi bakalan ada kejadian yang gak bakalan kamu lupakan sepanjang hidup kamu. Kamu ini bisa apa sih baik? Kamu gak usah ngacem-ngacem kayak gitu. Adanya kamu yang bakal malu di sini. Yaudah kita buktikan aja. Yaudah kamu berani. Ngapain aku takut Vin? Oh gitu. Kamu cari mati datang ke sini Vin ya. Baik. Udah Put. Aku. Pada Vin itu atasan aku. Kok kamu kenal? Ya aku kenal. Ya kita ntar lagi lihat aja. Ya Put. Aku mohon maaf sebelumnya sama kamu Put. Aku jadi marah-marah di sini. Aku lo. Sebenernya malu banget sama kamu Put. Punya mantan seperti ini Put. Gak apa-apa kalau ini kan juga gara-gara. Mbak ini. Kenapa dinyalain saya sih? Oh ini pacaran. Kok kamu salaman sama di sini sih? Kamu ngapain? Gini. Gini. Mau salaman juga sama aku. Oh gak. Jadi ini mantan aku yang ceritain sama kamu. Berarti kamu pacaran sama Windy Fit. Waduh. Pak. Berarti yang dimaksud Bayu itu Pak Bayu. Saya mohon maaf banget Pak. Saya tidak tahu kalau Windy ini punya hubungan khusus sama Bayu. Gak apa-apa Fit. Aku tahu. Kalau misalkan kamu tahu dia pacaran sama aku. Kamu gak mungkin deketin dia lagi kan. Tapi gini Fit. Aku jelasin sama kamu. Kenapa aku putus sama dia. Aku emang sengaja tuker posisi sama temen aku. Namanya Sofyan. Dia seorang ojol. Aku emang sengaja. Karena aku pengen tahu. Dia bakalan nerima aku atau enggak. Kalau misalkan dia tahu. Sekarang aku ada di posisi bawah. Ternyata apa. Dia malah mutusin aku. Karena aku sudah bangkrut. Gak punya apa-apa. Dan aku hanya jadi seorang ojol. Aku bukannya malah disupport. Tapi malah dikata-katain sama perempuan ini. Ini maksudnya gimana sih? Kamu pikir aku beneran jadi ojol. Dan asal kamu tahu. David yang kamu bangga-banggaan ini. Dia itu karyawan aku. Perusahaan yang ada di depan kamu ini. Karyawan. Di belakang kamu ini. Itu perusahaan aku yang baru. Apa perlu aku sebutkan satu per satu. Berapa perusahaan yang aku punya sekarang. Hah? Kamu pikir semudah itu buat jadi istri aku. Semudah itu buat jadi pasangan aku. Hah? Aku tuh gak bego. Karena aku udah bilang sama kamu. Semoga aja. Apa yang kamu rencanakan ini. Sesuai dengan harapan kamu. Tapi ternyata apa? Gak sesuai kan? Baik. Aku minta maaf sama baik. Aku udah nyesel banget kalau gini. Terus apa? Mau minta balikan sama aku. Oh gak mau. Gak mau balikan sama aku. Kalo kamu masih mau ngasih sempatan sama aku. Kocol-kocol banget nih. Cuman dipancing sedikit aja udah ngomong. Menurut saya dia wanita yang baik. Pakai itu. Ya emang dia wanita yang gak baik. Dan wanita yang baik menurut aku. Itu ada di samping aku Fit. Putri. Ini asisten kamu kan? Iya pak. Jadi putri ini. Pernah deket sama aku dulu. Karena aku kan mau di waktu. Sebelum aku pegang perusahaan. Meneruskan perusahaan dari orangtuaku. Aku masih cari pengalaman dulu di luar kota. Dan posisi waktu itu aku deket sama putri. Karena aku gak pengen mecah konsentrasi aku. Dan konsentrasinya putri. Karena putri masih kuliah. Akhirnya aku lost contact. Dan sekarang secara gak sengaja. Aku dikasih orderan sama Sofyan. Dan ternyata yang pesen ojol. Itu adalah putri. Yang namanya jodoh gak bakalan kemana Fit. Bener pak. Dengan cara apapun kita mau menjauh. Kita pasti akan dipersatukan lagi. Tapi kalau misalkan kita gak jodoh Fit. Mau sekeras apapun kita menggenggam pasangan kita Fit. Pasti bakalan lari juga. Ya contohnya perempuan ini. Yang gak tau malu ini. Kamu bin Abi sini ya. Jangan pernah kamu menganggap aku mantan kamu lagi. Dan jangan pernah kita ketemu lagi. Karena aku udah mudah menemukan perempuan yang jauh lebih baik daripada kamu. Kamu mau tau siapa ada di samping kamu? Kalau menurut saya putri memang cocok banget. Soalnya anaknya bekerja keras dan pintar banget. Bapaknya. Aku gak nyangka aja ya Fit. Ternyata. Zaman sekarang masih ada perempuan sebaik putri. Dan ada perempuan seburuk windi. Tapi yang gak apa-apa lah. Ini mungkin adalah salah satu jalan buat aku ketemu sama putri lagi. Aku mohon maaf sama kamu Put. Aku bukan bermaksud untuk bohong. Tapi emang dengan cara ini aku bisa tau. Mana perempuan yang bener-bener tulus sama aku. Dan mana perempuan yang cuma pengen hartaku aja Put. Yaudah kalau gitu mending kita lanjut jalan aja kita ngobrol di luar. Karena aku gak mau obrolan serius kita membahas masalah masa depan. Didengar sama perempuan gak tau malu ini. Baik. Nanti aku bakalan kesini lagi Fit. Oh iya aku titik pesen nih sama kamu. Kamu hati-hati sama perempuan ini. Ya siapa. Kalau bisa putusin aja Fit. Baya aku udah nyasel baik baik. Ayo betul. Kamu tuh. Tuhan banget ya. Aku juga minta maaf sama aku yang gak tau kalau Bayo itu. minta maaf udah telat dong gak dan aku gak ada waktu buat ngeladenin kamu mendingan kamu pergi karena aku sekarang sibuk dan kamu jangan pernah telpon aku lagi pergi sana